Terus mobil dijual kita nggak punya mobil dong tergoda untuk kredit mobil syariah namanya manusia ya guys walaupun kita udah berprinsip tapi namanya godaan itu bisa datang hati manusia itu terbolak-balik-balik gini ya betul-betul ada sekalanya aku sama Mas Nanda tuh yuk 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 syariah kan syariah gitu kan terus habis itu kita udah DP udah DP udah bukan bukan DP sorry sorry tanda jadi tanda jadi satu juta berarti ini dua-dua pas kumatnya kumat bareng tuh kumatnya bareng ya oke satu juta nih sebenernya saya nggak kumat tapi rada tergoda sih oke kayak kayak waduh mobil baru apa itu apa itu mobilnya apa yang dikredit jangan diketawain ya bagi saya itu kan bagus enggak apa-apa Rio Oh Rio metik udah trash drive udah apa namanya tanda jadi satu juta terus saya telak-telak di suatu sore telak-telak bahasa Indonesianya apa tolong saya jelaskan dengan singkat saya kayak aduh kayak resah gelisah ngelamun hempa gitu itu definisi telak-telak iya telak-telak tegi-teki yang bojoan itu aku pakai 15 juta dulu kok bikin fondasi 15 juta Oh 15 juta dulu ya mulai dari paling kecil ya terus Mas Nanda tuh kan orangnya susah ya susah apa nih dia tuh tipe yang kalau misalkan nih bangun rumah 300 harus punya duit 600 berarti kayak yang halu-halu gitu misalnya aku pengen ke toko lah emangnya Mbak Nia nggak halu bukan dia nggak halu kebalikan sama aku oh misalkan aku pengen ke toko bangunan dia ngapain belum ada duitnya nanti ada kalau ada duitnya tapi aku nggak bisa gitu yang aku harus harus begitu dulu kamu harus memahami bahwa cara kerjaku begitu gitu kan terus akhirnya dia nurut nah ini saya lagi ngajakin dia masuk-masuk showroom tapi dia nggak mau takut nanti di SMS terus nanti di WA terus loh gitu ya nggak apa-apa toh test drive yuk ya ngaku gitu-gitu terus loh belum berhasil doain ya amin 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 oke teman-teman tolong doain buat Mbak Nia supaya berhasil mengajak suaminya ke showroom ya hanya untuk test drive ya hanya untuk test drive ya kapan nggak tahu dia sih nggak mau-mau diajak coba kalau diajakan nanti bisa cepet terwujudnya ya nggak sih amin 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 beli bannya dulu pelaknya nggak gitu juga oke 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 kenapa Mbak Nia nggak mau ngutang ngomong-ngomong tentang ngomong rumah kan bisa pinjam bisa kredit kenapa Mbak Nia itu apakah sebuah punya filosofi sendiri punya alasan sendiri atau ada pemikiran sendiri Mbak Nia dari kakekku sejak dulu kakekku itu walaupun sebelum kakekku hijrah beliau tuh nggak pernah utang beliau selalu beli cash karena kalau utang itu nanti jatuhnya kan barangnya jadi lebih mahal tapi kan lebih cepet sampe nya kakek saya orangnya sabar banget oke sabar banget makanya saya diajarin gitu terus beliau itu beli mobil pertama karena pakai keresek lu Mas pakai karung goni karung goni maksudnya beli mobil pakai karung goni maaf ya public speaking perasaan aku udah kursus private maaf Pak Hari kakek saya membawa uang cash di karung goni bahkan kakek saya belum bisa nyetir kayak gitu oke terus pokoknya kakek saya memang inspirasi saya banget sih ya Allah semoga amin 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 tadi sampai mana nggak mau hutang lalu saya pernah juga menghutang Mas Dodi oh pernah pernah saya pernah menghutang artinya alasan pertama adalah karena niru kakeknya yes kedua karena pernah kepepet terus saya hutang hutangnya kemana ke bank oke hutang apa pada saat itu uang enggak ya tahu hutang uang saya tahu maksudnya hutangnya kenapa nambah modal usaha oh nambah modal usaha oke jaminannya sertifikat mertua oke terus nggak menghasilkan apapun maksudnya gimana dari hasil hutang itu harapan angan dan impiannya kan akan membuat usahaku semakin besar berkembang dan luar biasa betul tapi zong itulah aku dan suamiku langsung wah tahun berapa tuh 2014 kayaknya oh atau 2013 aku lupa belum ketemu saya belum belum ketemu Mas Dodi terus yaitu kita langsung menyadari waduh waduh dibilangin sih kamu tahu nggak sih memang ini namanya peperangan dengan Allah kita bakalan tetap kalah yang tahu kan gitu padahal yang nyuruh hutang juga aku tapi saya juga tahu kayaknya tadi dia yang minta dia hutang kalau dia nyalain suaminya gitu terus begitu gitu begitu zong langsung tuh kan yang bener menyatakan peperangan pada Allah kita pasti pasti kalah ya nggak sih berani-beraninya kamu ya gitu kan bertaubat setahfirullah setelah bertaubat apakah langsung diberikan jalan kemudahan? karena Allah menguji hambanya betul betul ya itu terus itu menjadi titik balik kami oke no utang-utang klub mau kayak gimana sabar aja dengan prosesnya kita cash-cash klub gitu tapi kalau Mas Dodi mau ngutangin apa namanya emotional brand untuk saya membayarnya beberapa kali itu kayaknya nggak apa-apa karena kan nggak berbunga ya kalau di Mas Dodi ya kan ya kan saya udah tawarin kemarin nggak mau pandemi nanti dulu ya oh tapi ada kalanya waktu saya mau memulai pembangunan rumah itu juga tergoda kan aduh aduh nggak sabar gimana kalau kita KPR yang syariah ya nggak itu yang suami saya menguatkan oh tidak baik terus saya ini lagi gantian nih dia yang terkuyah yang apa KPR kali ya yang gitu oh tidak gitu jadi kami kumatnya itu di waktu yang tidak bersamaan gitu kami memang seperti sepasang sepatu yang berat saling melengkapi gitu so sweet banget deh pokoknya oke ini saya potong sedikit Mbak saya potong sedikit saya bisa membayangkan tekanan Mas Nanda sebagai suami ini saya nggak bisa membayangkan beban hidupnya 24 jam berada di samping Mbak Nia itulah kenapa kemarin hari Ahad saya biarkan dia naik motor sendiri ke temanggung oh supaya dia kayak punya waktu gitu 4 jam sendiri tanpa saya biar kangen biar kangen ya teknik tarik ulur namanya guys buat kalian yang belum menikah mungkin ya itu kapan-kapan kita bikin podcast tentang tips and trick dalam menjaga hubungan pernikahan Masya Allah terus habis itu mobil terjual mobil untuk finishing nah sisan WA gitu kan anggung sisan jual gitu kan ada mobil mertua bisa pinjem oke ya kan terus Alhamdulillah itu sesuatu yang kemudahan dari Allah ya terus mobil dijual kita nggak punya mobil dong tergoda untuk kredit mobil syariah namanya manusia ya guys walaupun kita udah berprinsip tapi namanya godaan itu bisa datang hati manusia tuh terbolak balik bolak balik gini ya kan nah ada kalanya aku sama Mas Nanda tuh kan Shariah Kan Shariah gitu kan turun habis itu kita udah DP udah DP udah bukan DP sorry 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 tanda jadi tanda jadi one juta berarti ini dua, dua pas kumatnya ya kumat bareng bareng Oke rahman sebenernya saya nggak kumat tapi rata tergoda sih ya kayak waduh mobil baru Metic ��illah jangan di ketawain ya bagus nggak apa-apa Rio Agiti crash drive udah apa namanya tanda jadi satu juta terus saya telak-telak di suatu sore terlalu bahasa Indonesia nya apa tolong saya jelaskan dengan singkat kayak Hai aduh kayak resah gelisah ngelamun hempa gitu itu definisi telak-telak iya telak-telak tegi-tegi yang bojoan terus Thomas saya enggak enggak tenang gitu saya datangi Mas Nanda tuh kutuk-kutuk yang yang aku boleh ngomong enggak gitu kan terus apa jujur nih itu juga pakai helah nafas gitu loh Oh gitu ya jujur yang aku rasanya kok enggak tenang ya kalau mau ngambil kredit itu walaupun syariah saya kaget nih Mas Nanda tak pikir Mas Nanda mau menguatkan saya untuk tetap kredit di dalam hati di dalam pikiran saya udah nyiapin kata-kata untuk menyekat dia ya kan saya pun selangkah lebih maju gitu ya oke kayak Yamaha gitu ya udah iya saya udah nyusun kata-kata aku harus meyakinkan dia nih supaya nggak jadi gitu kan kewaket aku Mas jawaban dia apa coba sama aku juga jawaban dia gitu ya udah kita batalin yuk ya terus lah terus uang satu satu juta gimana udah biarin Masya Allah itu seperti mendapatkan tetesan embun di hatiku yang gresang Masya Allah Masya Allah terus langsung Oke yang ayo cari di OLX mobil harga 70 jutaan kan duitnya 70 juta duit yang free untuk beli duit yang bisa dipakai ya dapet Mas ya kita nggak langsung dapet ya nonton dulu ini aduh kropos-kropos elek ganti nonton lagi sana waduh kurang api terus kurang bagus ini ini potes ditonton seluruh Indonesia Mas editor kasih translate ya Mas kerjanya apa Mas Astagfirullahaladzim saya bawa editor Astagfirullah Maaf ya Mas ini sudah diminta hadiah sehari-hari 1 juta dikasih 550 notanya kali tulis kali dua anda tahu ngorong ya ngorong bahasa Semarang ngorong is thirsty bener nggak bahasa Inggrisnya betul-betul-betul ya I can speak English just little-little Oke saya nggak bisa langsung Mas pas aku inget banget itu lewat Bang Ju makro tau kan makro Bang Ijo sekarang Bang Ju itu definisinya adalah traffic light yes traffic light belokan ya kan aku menemukan di OLX tuh mas anda nyetir itu dalam perjalanan kami mencari sebuah mobil aku lihat yang ngomong gitu tapi jokih kok macan kayak gini yang gila nih gitu kan terus suamiku masih belum ini ya masih belum ini kan lagi nyetir ya ya pasti udah berhenti Hei lumayan kira guni juga murah banget gitu kan terus tapi jokih kayak ngono halara popo gitu kan kita datangin itu Mas langsung loh jadi loh besoknya bayar hari itu udah langsung kayak oke Mas gitu kalau nggak salah di DP itu mobil yang sekarang dipakai iya tapi aku tadi naik gojek Eh apa itu ya 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 oke Mas Datu ya Mas Datu cuman segitu harganya bayangin murah kan iya iya bagi saya tetap mahal sih murah kita mungkin beda level gaya nih Mas Dudi Astagfirullah Oh lihat deh HPnya boleh pegang nggak boleh lah boleh pegang nggak HP ini kayak gini bilang Mas D70 juta mahal percaya ya mahal dong Mas D70 juta Mbak kembali lagi ke alasan kenapa nggak mau hutang kalau disimpulkan menurut Mbak Nia karena saya terlanjur percaya bahwa berhutang berhutang apa dulu nih berhutang yang ada ribanya itu sama dengan mengibarkan bendera peperangan kepada Allah dan Rasulnya Oke kalau udah percaya seperti itu kalau hutang yang tidak riba enggak tapi tujuannya konsumtif tidak setuju ya sama dengan contohnya tadi beli mobil misalnya Andai kata kreditnya secara syariah pun menurut Mbak Nia gimana Mbak Nia masih oke atau enggak enggak makanya enggak dilanjut karena hati saya ada peperangan tersendiri berkecamu bergejolak oke enggak tenang itu adalah tanda dari Allah berarti kan bukan karena ribanya kan dalam konteks yang kedua konsumtif tapi syariah ya itu kan berarti bukan karena ribanya ya bisa jadi artinya kan karena hutangnya Iya kenapa Mbak Nia nggak mau hutang karena membuat hati tidak tenang apalagi hutangnya hutang untuk hal yang konsumtif seperti kendaraan saya masih bisa pinjam kendaraan mertua saya masih bisa beli mobil yang second-second gitu loh pertanyaan saya kenapa nggak mau kenapa nggak mau karena saya ingin ketenangan hati Oke saya ingin hidup dengan tenang-tenang saja bahagia gitu oke oke keren terima kasih saya menang keren salah 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 berat-berat-berat-berat oke teman-teman semuanya ya jadi itu alasan Mbak Nia kenapa impiannya adalah rumah dan yang kedua kenapa tidak mau berhutang bahkan hutangnya bukan hutang riba pun Mbak Nia nggak mau ambil kalau untuk konsumtif ya karena ada berbagai macam alasan ya kalau saya pribadi pun merekomendasikan buat teman-teman hindarilah hutang hindarilah hutang hindarilah hutang sampaikan Rasulullah SAW itu ditanya si Aisyah kalau nggak salah ditanya ini kalau teman-teman yang lebih paham apabila saya menyebutkan hadis ini ada yang salah mohon diralat nanti di kolom komentar tapi setau saya waktu itu Aisyah ditanya Aisyah kan Rasulullah paling sering di rumahmu doa apa yang paling sering diucapkan Rasulullah SAW doa terhindar dari hutang kenapa itu sering di sering diucapkan kan artinya itu sesuatu yang buruk banget gitu yes lalu bagi saya ini teman-teman mau sekarang itu berhutang itu segampang pindah jempol itu mudah banget bagi saya ini teman-teman semuanya ya hindari hutang hindari hutang hindari hutang memang itu enggak gampang memang itu setanya banyak banget untuk kita berhutang ya untuk mengambil sebuah hutang tuh setanya banyak banget dan seperti apa yang disampaikan Mbak Nia tadi bahwa pasti itu ada ujian ya akan ada ujian kasih ujian ini lagi bener-bener mau nggak nanti dinaikin lagi tapi ujiannya sama Allah bener-bener kok bener-bener teguh pendidikan atau enggak dan ujian itu terus berdatangan yes nggak berhenti nggak berhenti saya pun waktu itu pernah tahun 2004 sebelum tahun 2014 hutang saya itu hampir satu M satu M lebih lah dan lebih tadi memang itu saya berhutang saya nggak hutang ke bank tapi hutang itu memang salah satu kecerobohan saya di dalam berbisnis murni kecerobohan saya nah kemudian setelah hutang itu lunas setelah hutang itu lunas tahun 2014 hutang itu bener-bener lunas godaan untuk berhutang itu masih kembali ada karena ini pola pemikiran itu belum hilang 100% gitu itu belum hilang 100% saya itu minta sama Allah ya Allah pokoknya gimana caranya saya pengen pengen kalau kalau hutang itu seperti saya udah mau muntah gitu loh ya Allah berarti aku nggak jadi hutang sama Mas Dudik saya sampai gitu gimana caranya pokoknya saya punya penset bahwa kalau kalau mau berhutang itu sesuatu yang saya itu kalau bahasa bahasa Jawa itu ih saya gila gitu sampai saya saya itu minta seperti itu kenapa itu bener-bener saya hindari banget saya bener-bener menghindari menghindari itu ada satu momen ada satu momen saya sharing nggak apa-apa ya nggak apa-apa sekaligus cerita ini sebagai penutup di kesempatan kali ini tentang hutang ya karena ini babnya tentang hutang ini menarik saya perlu ceritakan buat teman-teman supaya teman-teman udah pelajaran tentang untuk bisa bener-bener bebas hutang itu perjalanannya nggak segampang memindahkan jempol begini ya nggak segampang membalik tangan itu perlu perjuangan perlu tes perlu tes dari Allah perlu kegigihan kekonsistenan dalam diri untuk menolak itu satu titik gini Mbak waktu bangun rumah sebelum pandemi tahun 2019 itu rumah saya mulai dibangun kemudian waktu itu ada uang mama saya punya uang sekitar 600 juta untuk bangun rumah itu itu masih tanahnya orang tua saya karena itu masih tanahnya orang tua saya dan saya tinggal sama orang tua saya karena saya laki sendiri saya laki sendiri saya harus ada di rumah itu itu rumah tak mau saya punya uang 600 juta ada duit 600 juta untuk ngebangun rumah itu untuk menyelesaikan rumah itu aku kurang lebih butuh duit satu M tapi itu pun nggak cukup nggak cukup artinya saya nggak ada tempat kalau dibangun satu lantai harus dibangun dua lantai dan kalau dua lantai itu satu M lebih lah pastinya ya untuk menyelesaikan bahwa aja kira-kira satu M artinya ada kekurangan duit 400 juta ya kalau duit 400 juta nah kemudian setelah rumah itu dibangun saya pun tadinya 400 juta ini mau pinjem kemana nih kekurangannya terus kemudian salah saudara memotivasi ya memotivasi karena memang dikasih support gini udah lah pinjem uang aja nggak papa toh ini karena tujuannya untuk menyenangkan orang tua pada sudah nggak mau itu sudah bener-bener nggak mau pinjem uang saya pengen seadanya uang saya bangun om saya ngasih sebuah masukan bahwa udah lah pinjem uang pinjem uangnya pun ke saudara saya itu uang ke saudara saya dan saudara saya mau minjemin juga tak minjemin kembalikan sesuai dengan orderan karena yang mau minjemin saya itu adalah sering ngambil barang di saya percetakan sebetulnya tolong potong nota aja gitu ya sistem-sistem udah gitu nah om saya om saya yang lain itu ngasih tahu udahlah terima aja karena tujuannya nih nyelesaikan rumah supaya orang tuang bisa tinggal disitu nggak perlu kontrak lagi karena kontrak itu kecil kalau gede kan juga susah nyari kontrakannya gede banget kalau ada pasti mahal banget kontrakannya udahlah pokoknya itu jadi yang penting fungsional udah saya terimalah dulu utang 400 juta singkat cerita oke saya terima tapi belum saya ambil tuh duitnya karena nunggu duit 600 juta habis dulu untuk bangun setelah itu barulah 400 juta itu baru saya tanda tangan kontrak eh saya tanda tangan berhutang baru rencananya begitu 600 juta belum habis sudah tangan pandemi itu menyelamatkan saya sehingga saya tidak jadi berhutang Masya Allah menyelamatkan saya tidak berhutang artinya rumah itu juga berhenti artinya rumah itu juga berhenti pembangunannya ya rumah itu berhenti pembangunannya saat pandemi kemudian 400 juta selesai dari mana tante saya itu masih menawarkan kalau mau 400 juta masih masih boleh gitu pinjam walaupun pandemi tapi saya nggak mau alasan saya adalah sebetulnya ini alasan untuk exit aja bahwa ini pandemi kan saya nggak tahu bisa membayar atau enggak karena juga saya nggak bisa pastikan bahwa pandemi ini nema gimana itu saya kan belum awal pandemi itu alasan saya sebetulnya karena nggak mau berhutang aja iya dan alhamdulillah saya nggak jadi berhutang dan Masya Allah tabarakallah Allah kasih jalan saya waktu pandemi itu sesuatu yang amazing yaitu ikor fantastic brand Masya Allah dari situlah pembangun rumah saya menyelesaikan sampai lantai dua tanpa utang tanpa utang dan hanya penjualan dari course aja hanya ikut saja Masya Allah Masya Allah itu itu benar-benar artinya begini bisa jadi nih bisa jadi nih ya kita pun ketika kita mindset kita adalah berharap sesuatu dari hutang ya maka pola itu akan berulang ke depannya Iya betul kalau kita berpunya pemikiran bahwa nanti pasti ada jalannya ya Allah akan memberikan saya dari jalan yang lain dan jalan itu benar-benar akan ada setuju gitu ya Jadi itu yang bagi saya pola pikir yang pola pemikiran yang perlu kita tanamkan di pikiran kita masing-masing supaya tidak mudah berhutang Masya Allah super sekali itu itu teman-teman cerita saya Mbak Nia ada closing statement Oke teman-teman closing statement teman-teman saya adalah buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana kisah lengkapnya ini eh disitu ada nggak cara-cara teknisnya Mbak Nia detailnya kan tadi masih ceritain why-nya mengapa tidak berhutang ada lengkap sekali teman-teman ada ya detail teknisnya bagaimana Mbak Nia step by step secara finansial mengumpulkan uang disitu ada ya ada semua Oke boleh kasih mungkin sebelum ditutup boleh nggak dikasih satu dua trik aja Mbak Nia yang ada di buku itu trik dari buku ini ya salah satu yang Mbak Nia lakukan teman-teman aku nggak bisa milih salah satu soalnya keren semua yang aku lakukan oke 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 tanya saya salah sama orang narsip ini ya ya udah ya udah lah pokoknya baca sendiri lah ya ya teman-teman pokoknya Masya Allah ini Insya Allah bermanfaat buat teman-teman sekalian aku menulisnya dengan ketulusan hati walaupun masih sederhana ya teman-teman nih tapi ini Alhamdulillah Insya Allah bermanfaat link order ada di bawah oke oke Mbak Nia katanya mau bagi-bagi giveaway Oh iya giveaway giveaway time nih teman-teman produk tas aku buat teman-teman yang menyaksikan podcast ini tolong komen like dan juga subscribe share juga boleh pokoknya nanti kami akan memilih lima komentar yang acak aja yang kami anggap bagus gitu ya lucu dan seru lucu dan seru ya lucu dan seru nanti bakalan mendapatkan tas dari tas Una tasnya keren banget kan ini produk lokal tapi enggak kalah sama produk dari luar negeri sampai menceng-menceng Miki Masya Allah wapi tenen lo ini enggak ngapus ya wapi ya kayak mama jualan itu ya Masya Allah poin plusnya kalau nge-follow IG aku nanti mungkin akan akan apa namanya diutamakan ya untuk dipilih jadi pengemenang wapi banget loh Masya Allah udah teman-teman gitu aja ya jadi ulang lagi syaratnya Mbak syaratnya like comment subscribe share juga ke teman-teman kamu jika kamu menganggap video ini bermanfaat dan ini memang sangat bermanfaat jadi kamu harus melakukan semua itu nanti komentar terlucu terunik termenarik akan dipilih lima orang langsung dikirimin tas ini ongkos kirim saya yang nanggung ya Wah mantap kan nongkos kirim ditanggung iya follow dulu ya Oke kita cek Wah enggak follow tolong ngongkirnya dibayar sendiri Oke baik Mbak Nia baik teman-teman semuanya demikian dari saya Oke pengumumannya kapan pengumuman dari giveaway ini adalah dua pekan setelah YouTube ini tayang ya lagi ya dua pekan setelah YouTube ini tayang Baik teman-teman sampai ketemu di podcast berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.